Jadi semua warung-warung itu Kita penetrasi Kita ganti FNN soda itu Dengan fantanya kita Nah lalu kita kasih mereka Jadi kita sikat mereka Keluar dengan catatan Mereka harus keluarkan dulu FNNnya Kemudian kita kasih mereka Gelas yang besar itu Nah jadi kalau istilah Kayak itu dulu Jokowi Katanya apa namanya itu Pelusukan Pelusukan Saya sudah pelusukan dari tahun 1994 Tahun 1994 saya sudah naik terus Udah pelusukan Iya Dan itu wajibkan Untuk semua orang gitu ya Semua manajemen Kami dulu juga begitu di Kolokola itu CEO-nya pun Pelajaran pertama Kalau dia masuk ke perusahaan kami Itu adalah dia harus naik truk Naik truk dan jadi pembantu Pembantu ngangkat-ngangkat truk itu Sama saya juga begitu Itu SOP Pak ya SOP itu dulunya Jadi saya waktu dulu itu masuk Sebagai tahun 1994 itu Saya kaget juga gitu Seminggu itu saya Di Plonco gitu Di mana Di Di Semarang waktu itu Saya Di Semarang Lalu saya dengan salesman Yang ditugaskan dengan saya Nah saya Bantu mereka Bantu mengangkatnya Dan segala macam Jadi saya melakukan itu Saya melakukan itu Di Jawa Timur Untuk melihat peluang Karena Kisisi kan Kisisi kan mencari nih Revenue kita bagaimana nih Sedang kekolah Sudah lebih sulit Nah sebetulnya SODA GEMBIRA itu Sudah ada Di Jawa Timur itu dulu Oh Sudah ada terlebih dahulu Sudah ada Cuma namanya mungkin gak ada Cuma SODA aja SODA dicampur dengan Kiruk Nah Cuma SODA Nah Tadi ada Itu ditulis disitu Jadi FNN punya SODA Itu Dulu Karena Pabriknya itu Kalau saya Itu Di rungkut itu Saya tahu banget Ini ada Pak Baskoro Nanti tahu dia FNN Soalnya Pak Baskoro Kan pernah di FNN Di Malaysia Jadi Itu ceritanya Sebetulnya Minuman itu Ada Tapi pertama Dia pakai Tentunya Bukan Fanta SODA Nah Jadi Cuma Dia gak Jadi Dia dicampur Campur Campur Sama orang Gitu ya Jadi Saya akan melihat Peluang Ini orang Nyampur Nyampur Ini apa ya Rasanya Saya belum tahu Itu apa Jadi saya coba Apa namanya Jadi Waktu kita Saya tanya Suka teman-teman Gimana Kalau misalnya Karena FNN Itu bagi saya Saingan Gitu ya Jadi walaupun Dia hanya Soda Soda itu Saya bilang Wah ini Ternyata Ternyata Soda itu Profitnya Paling besar Oh Soda itu Profitnya Paling gede Ternyata Iya Karena Karena gak Ada isinya Cuma air Tambah dengan Gak Tambah dengan Sedikit Harganya Ya gak Jauh-jauh Beda dengan Fanta yang Lain Gitu Iya Jadi dari Profit Dari Profit Untuk Produk itu Dibandingkan Dengan Sprite Dan segala macam Ya dulu ya Termasuk Kawa-kawa Karena Kawa-kawa itu Yang paling Profitable Sebetulnya Kawa-kawa itu Ternyata Dengan Fanta Fanta soda Yang sodanya Bukan yang Strawberry Atau apanya Nah Jadi saya Lihat Ini kan Saya tanya Orang keuangan Saya kan Coba Saya mau Lihat ini Profit Per Brandnya Per brand Sama Per variannya Jadi brand Fanta berapa Profitnya Brand Coca-Cola Berapa Profitnya Brand Sprite Berapa Fanta Itu kan juga Banyak Variasinya Ada Fanta Merah Kuning Nah itu pun juga Saya review Kembali Saya review Kembali Profit Yang kuning Berapa Yang merah Berapa Yang putih Yang soda Yang biasa Itu berapa Ternyata Paling tinggi Dia Wah Ini saya bilang Wah kurang ajar Juga FNN Ini Saya pikirkan Jadi saya bilang Ternyata Pada saat Krisis itu Kan orang Banyak makan Di warung-warung Di warung-warung Pikir jalan Itu Itu Memang tempatnya Cocok 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 Dengan Minuman Seperti itu Kenapa Cocok Banyak sekali Orang yang Stres Masuk Angin Dan segala Dia Dia pakai Itu Dicampur Pakai Susu Kental Manis Kemudian Dikasih Sirup Sirup Merah Sirup Merah Kental Manis Pakai S Kemudian Dikasih FNN Itu Sebetulnya Sudah ada Jadi Bukan Ciptaan Saya Supaya Fair Saya Tidak Menciptakan Nah Saya melihat Peluangnya Bagaimana Ternyata Tidak ada Yang Mengakui Itu Sebagai Sebuah Kategori Baru Karena Dia Diciptakan Oleh Warung-warung Bukan Oleh FNN Oh Gitu Ceritanya Jadi Kita Kayaknya Misalnya Kita Beli Apa Produk Lalu Kita Campur Campur Sendiri Lalu Kita Nah Ini Peluang Es 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 Tapi Gak Gak Tahu Itu Apa Minumannya Kan Gitu Ya Betul Nah Jadi Kita Lihat Ini Bagus Juga Untuk Kita Penetrasi Ke Warung-warung Yang Memang Kebetulan Paling Banyak Waktu Saat Krisis Itu Yang Laku Dibandingkan Dengan Kafe-kafe Yang Biasa Yang Dianggap Yang Mahal Jadi Toko-toko Warung-warung Kecil Itu Jauh Lebih Laris Ketimbang Kafe-kafe Dan Restoran Pada Zaman Itu Ya Tahun 1998 Jakarta Menjamu Warung Tenda Artis-artis Punya Waktu Itu Banyak Oh Iya Saya Ingat Zaman Saya SMP Iya Betul Artis-artis Itu Karena Nggak Ada Lagi Income Bangun Warung Tenda Jualan Ingat Nah Kita Lihat Artis Masuk Bikin-bikin Kue Mungkin Kayak Sekarang Gitu Nah Jadi Pada Saat Itu Saya Pikir Yaudah Coba Kita Lihat Di Situ Dia Pakai Gelas Biasa Lalu Kita Panggil Tim Apa Yang Bisa Kita Lakukan Nah Pertama Kita Bagaimana Kita Coba Yakinkan Kita Buatkan Semacam Standarisasi Kalau Minuman Itu Pakai soda Pakai Susu Ini Pakai Ini Lalu Kita Kasih Nama Nah Itulah Namanya Soda Gembira Nah Kenapa Gembira Namanya Pertama Dia Warna Warni Yang Kedua Kola Itu Minus Kola Itu Soal Enjoy Soal Gembira Makanya Fun Fun Enjoy Happiness Kan Gitu Jadi Makanya Gembira Itu Kan Happiness Dan Juga Kebetulan Kalau Kok Soda Itu Dicampur Dengan Itu Dan Namanya Minuman Soda Biasanya Dulu Zaman Sekarang Mungkin Dulu Itu Menggelitik Di Lidah Jadi Rasanya Funny Lucu Cuan Jadi Kadang Kadang Ditempel Tempel Sana Fanta Itu Kan Gitu Lalu Merah Merah Sibir Dan Segala Macam Kelakuan Saya Waktu Kecil Gitu Pak Nah Jadi Nah Itu Dia Kemudian Kita Lihatkan Gitu Ini Peluang Nah Peluang Ini Kita Kita Bangun Dengan Membuatkan Program Jadi Kita Bawakan Program Jadi Waktu itu Kita ganti Jadi Semua warung Warung Itu Kita Penetrasi Kita ganti Fanta FNN FNN Soda Itu Dengan Fantanya Kita Gitu Nah Lalu Kita Sikat Mereka Keluar Dengan Catatan Mereka Harus Keluarkan Dulu FNN Kemudian Kita Kasih Gelas 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 Yang Besar Nah Dulu Gelas Ganti Gelas Besar Supaya Supaya Kalau Dulu Ini Cara Kita Ukur Juga Kalau Dulu FNN Punya Itu Kalau Diminum Pakai Gelas Yang Biasa Memang Yang Tinggi Itu Tapi Yang Biasa Yang Gak Lebar Itu Pasti Gak Langsung Habis Gitu Itu Ditambah Karena Satu botol Tidak Langsung Bisa Dituangkan Kita Cek Bukan Gelas Yang Bisa Satu Kali Tuang Satu Kali Tuang Fanta Yang Sodanya Plus Tambah Es Tambah Susu Susu Kental Manis Kita Kerjasama Juga Waktu Itu Dengan Bendera Jadi Waktu Kita Buat Program Itu Kita Ajak Kolaborasi Ya Karena Kita Tahu Bendera Pasti Tidak 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 Manis Jadi Saya dapat Dana Juga Dari Mereka Tidak Dapat Dana Dari Mereka Lalu Lalu Kita Kasih Warung Itu Discount Jadi Saya Bila Oke Kalian Mau Ikut Programnya Ini Programnya Yang Kita Buat Kalau Mau Ikut Pertama Susu Kental Manisya Bisa Dapat Harga Discount Kita Kasih Gelas Yang Pasir Itu Gratis Kemudian Kita Buatkan Poster 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 Itu Yang Ada Namanya Soda Gembira Dengan Gambar Fanta Nah Itu Setiap Warung Kita Pasang Netrasi Sebetulnya Teman-teman Sales Bukan Saya Artinya Kita Tentunya Dengan Tim Saya Tidak Mau Mengatakan Saya Tapi Dengan Tim Dan Sebetulnya Seperti Yang Saya Bila Kadang-kadang Dalam Masa Krisis Teman-teman Yang Di Lapangan Itu Banyak Sekali Mungkin Ide-ide Yang Kalau Kita Pemimpin Tidak Mau Menerima Ide Mereka Atau Tidak Berkomunikasi Dengan Mereka Kita Kehilangan Kesempatan Jadi Ide Sebetulnya Dari Soda Gembira Itu Dari Teman-teman Bukan Dari Saya Cuma Saya Melihat Luang Setiap Kita Lalu Kita Tanya Ini Semuanya Ini Bagusnya Begini Nah Intinya Kalau Zaman Dulu Kolaborasi Tidak Terlalu Banyak Terutama Kalau Saingan Saya Pepsi Misalnya Baskoro Atau Dengan Fanta Kita Abis Saja Saya Konversi Dengan Misalnya Bendera Yang Tidak Direkt langsung Dengan Komputer Saya Waktu Itu